Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Cepat itu baik, asal tepat Bagaimana kita orang percaya bisa bertindak cepat namun tepat Saudara tidak lain ketika firman Tuhan itu telah mendarah daging dalam hidup kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara hari ini kita memasuki era dimana budaya yang bersifat segera Itu terus membentuk kita untuk dapat berpikir cepat dan bertindak cepat karena tuntutan Era teknologi informasi, orang-orang tidak lagi sabar untuk mendapat jawaban yang bersifat tertunda Saat ini bertanya, maka saat ini juga menuntut jawabannya Saudara dapatkah dibayangkan betapa kita berada di dalam era dengan resiko yang sangat tinggi Tidak heran berapa banyak orang karena budaya segera itu tertipu oleh informasi yang didapatkan mereka Sebagai orang Kristen, kita telah menerima roh kudus di dalam hati kita Dan salah satu buah roh kudus adalah penguasaan diri Pada masa kini betapa penting kita memiliki penguasaan diri Dan itu ketika kita hidup rohani dengan bergantung kepada roh kudus Sehingga setiap tindakan perkataan dan keputusan kita itu terukur Dan memiliki nilai-nilai kerajaan Allah Saudara mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 11 Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-40 Lalu roh Tuhan menghinggapi Yevta Ia berjalan melalui daerah Giliad dan daerah Manasye Kemudian melalui Mishpah di Giliad Dan dari Mishpah di Giliad ia berjalan terus ke daerah Bani Amon Lalu bernasalah Yevta kepada Tuhan katanya Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku Untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran Kemudian Yevta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya Ia menimbulkan kealahan yang amat besar diantara mereka Mulai dari Arur sampai dekat Minit 20 kota banyaknya Dan sampai ke Abel Keramim Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel Ketika Yevta pulang ke Mishpah ke rumahnya Tampaklah anaknya perempuan keluar Menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari Dialah anaknya yang tunggal Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan Demi dilihatnya dia dikoyakkannya lah bajunya Sambil berkata Ah anakku Engkau membuat hatiku hancur lulu Dan engkau lah yang mencelahkan aku Aku telah membuka mulutku Bernasar kepada Tuhan Dan tidak dapat aku mundur Tetapi jawabnya kepadanya Bapak Jika engkau telah membuka mulutmu Bernasar kepada Tuhan Maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan Dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan Setelah lewat dua bulan itu Kembalilah ia kepada ayahnya Dan ayah melakukan kepadanya Apa yang telah dinasarkannya itu Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki Dan telah menjadi adat di Israel Bahwa dari tahun ke tahun Anak-anak perempuan orang Israel Selama empat hari setahun Meratapi anak perempuan Yevta Orang Giliat itu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan hendak memakai Yevta Oleh karena itu Yevta Dihinggapi oleh roh Allah Untuk menghadapi Bani Amun Dipimpin roh Allah Tidak berarti Seseorang itu kehilangan kesadaran dirinya Dan Bukan menjadi dirinya sendiri Hal ini kita baca dalam kisah ini Bagaimana Yevta Meskipun sudah dipimpin roh Tuhan Ia melakukan Nasar Yang kemungkinan lahir dari Jikalau Tuhan pakai saya Meski ia tahu bahwa Tuhan akan pakai Yevta Nasar di Yevta lahir dari kesadaran dirinya sendiri Dan Nasar itu dilakukan oleh Yevta Tanpa ia memikirkan Dan menggumuli lebih dahulu Apakah pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Roh Kudus memberikan kita kuasa Agar kita melakukan kehendak Tuhan Sudara firman Tuhan berkata begini Lalu roh Tuhan menghinggapi Yevta Ia berjalan melalui daerah Giliat Dan daerah Manasye Kemudian melalui Misbah di Giliat Dan dari Misbah di Giliat Ia berjalan terus ke daerah Bani Amun Sudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita membaca kisah ini Maka kita melihat ada hal yang penting Yang perlu kita pahami Di dalam perjanjian lama Roh Tuhan tidak diberikan kepada seluruh pribadi orang Israel Tetapi roh Tuhan hanya menghinggapi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan Salah satunya adalah Yevta Sudara tidak heran waktu Raja Saul hidup tidak berkenan kepada Tuhan Roh Tuhan meninggalkan dia Tuhan tidak mau pakai dia lagi Namun Sudara Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Penta Kosa sampai hari ini adalah hal yang berbeda Maksudnya Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya itu adalah jaminan Keselamatan kita Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita orang percaya sifat yang menetap Bukan sekedar karena Roh Kudus mau memakai kita Memang Roh Kudus akan memakai kita Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita Untuk menjadikan kita manusia baru Nah Sudara ketika Roh Allah menghinggapi Yevta Maka Yevta mulai dipakai oleh Allah Untuk berperang melawan Bani Amon Sudara yang kasih dalam Tuhan Sebagai orang percaya Alkitab mengatakan kepada kita dalam kisah Rasul Pasal 18 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan di Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sudara Roh Kudus yang tinggal di dalam kita Memang adalah metrai Keselamatan yang kita miliki Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus Juga untuk melaksanakan Panggilannya Melaksanakan kehendaknya Melaksanakan misinya Karena Sudara pekerjaan Tuhan Tidak dapat hanya dilakukan oleh seorang manusia Dengan kekuatan manusia Tetapi pekerjaan Tuhan Itu adalah peperangan rohani Dimana seorang percaya Dia harus di dalam kuasa Roh Kudus Di dalam dia melaksanakan Panggilan kehendak dan misi Tuhan Sudara dalam 2 Korintus Pasal 10-5 Memberikan gambaran yang sangat jelas Bahwa pekerjaan Tuhan adalah peperangan rohani Sudara Firman Tuhan ini berkata Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merebukan setiap kubu yang dibangun oleh Keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus Sudara bahasa yang dipakai Rasul Paulus Ini bahasa peperangan Sudara peperangan ini Bukan peperangan fisik Sebagaimana perjanjian lama Ketika berbicara peperangan Peperangan fisik Yang sebetulnya Itu juga adalah peperangan rohani Dan hari ini Sebagai orang percaya Kita tidak melakukan peperangan fisik Yang terjadi adalah peperangan rohani Sudara Ingatlah Setiap orang percaya diberikan Roh Kudus Dan Roh Kudus itu Memberikan kita kuasa Supaya kita bisa melakukan kendak Tuhan Bisa melakukan panggilan Tuhan Dan hidup di dalam misi Yang Tuhan berikan kepada kita Supaya kita melihat keajaiban Tuhan Mari Sudara Kita melakukan panggilannya Melakukan kendaknya Dan hidup di dalam misi Yang Tuhan embankan kepada kita Dengan kuasa Roh Kudus Yang kedua Sudara kita harus pas pada Dengan apa yang kita katakan Baik kepada manusia Apalagi kepada Tuhan Apapun situasi yang kita hadapi Karena setiap perkataan kita Mengandung konsekuensinya Sudara Firman Tuhan berkata Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan Katanya Jika engkau sungguh-sungguh Menyerahkan Bani Amon itu Kedalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku Untuk menemui aku Pada waktu aku kembali Dengan selamat dari Bani Amon Itu akan Menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya Sebagai korban bakaran Sudara Yefta sudah dihinggapi Roh Tuhan Namun dari bagian ini Kita melihat bahwa Yefta pun Masih memiliki keraguan Ketidakyakinan Maka Sudara Bernasarlah Yefta Sudara Saya tidak tahu apakah Yefta Bernasar Telah digumuli Tetapi kelihatannya Dia secara instan saja Spontan Bernasar kepada Tuhan Dan dia mengatakan Kalau Tuhan Memang menyerahkan Bani Amon itu Kepada tangan Yefta Maka apa yang keluar dari pintu rumahnya Menemui dia Maka Dia akan menjadi Milik kepunyaan Tuhan Sudara Ternyata setelah dia menang Atas Amon Yang keluar adalah Anak perempuan satu-satunya Tidak ada anak-anak lain Yang menyambut dia Sudara yang kasih dalam Tuhan Disitulah Yefta menyesali Apa yang dia katakan Karena dia tidak bisa Mencabutnya kembali Sudara Anak perempuan ini Memiliki dedikasi Kepada Tuhan Dan dia berkata Dia rela Melakukan Apa yang dinasakkan Yefta Tapi berikan dia kesempatan Dua bulan bersama teman-temannya Menangisi ke gadisannya Sudara kemungkinan Perempuan ini Dipersembahkan kepada Tuhan Dan dia tidak menikah Untuk melayani Tuhan Sudara Tentu Mempunyai kemungkinan kecil Bahwa Nasar Daripada Yefta Menjadikan Anak perempuannya Korban bakaran Karena itu bukan budaya Bukan keyakinan Bukan iman Daripada orang-orang Percaya Dalam perjanjian lama Itu adalah Kebiasaan Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Tuhan Tetapi Anak perempuan Yefta ini Dia Menjadi pelayan Tuhan Dan tidak menikah Sudara mengapa Yefta menyesalinya Karena dengan demikian Yefta tidak mendapat Keturunan dari anak perempuan ini Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang kita katakan Patut kita renungkan Gumuli baik-baik Karena Setiap perkataan kita Itu mengandung konsekuensi Baik konsekuensi langsung Ataupun tidak langsung Konsekuensi integritas diri Ataupun konsekuensi Yang sifatnya Yang membahayakan Atau sesuatu yang Bahkan menyakiti orang lain Atau Melukai hati Tuhan Sudara Mari sudara Kita jaga Kata-kata kita Apapun situasi dan kondisinya Kita tidak sembarangan Mengutarakan kata-kata Dengan sembrono Tetapi Ada baiknya Kita Lambat dalam berkata-kata Cepat mendengar Dan cepat merenungkan Serta Mengevaluasi Situasi dan kondisi Yang kita hadapi Agar kita bisa Menerapkan kata-kata yang tepat Sehingga kata-kata yang tepat itu Menjadi kata-kata yang bermanfaat Dan memuliakan Tuhan Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk nasihat firman Tuhan Yang indah hari ini Biar apa yang kami pelajari Yevta Menolong kami Introspeksi diri Supaya kami Hidup bijaksana Dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih. Terima kasih.